Hai guys, hari ini kita akan kulineran lagi dan sekarang aku mau ngajak teman-teman itu ngunjungi salah satu spot di kota Jayapura itu adalah kopi Papua nih teman-teman Aku tuh tertarik banget karena pertama kali aku ngeliat nih jualan kopi Papua Tapi sebelum itu, kita pastinya nih pake perawatan dulu nih Aku selalu pake produk dari Scarlett Sekarang ada varian baru nih teman-teman Kita cobain dulu ya Kau describe dari Scarlett, aromanya tuh kopi dan itu produk atau varian yang terbaru dari Scarlett Mengandung gluta tiwan dan vitamin E yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati serta mencerahkan kulit nih teman-teman Aromanya tuh enak banget karena aroma kopi dan ini tuh menyegarkan wangi banget Di dalamnya ada bulir-bulir gitu, jadi kulit itu kerasa gitu Dan yang ini, ini adalah Sour Scrub Dan ini varian baru, aromanya tuh kopi juga nih teman-teman Ini mengandung gluta tiwan juga, ada vitamin E serta ada kolagenya Yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati serta sisa-sisa kotoran yang ada pada kulit nih teman-teman Wah ini juga aromanya enak banget nih Segar Yang terbaru juga dari Scarlett ini adalah body lotionnya Body lotionnya itu dengan aromanya jolly nih teman-teman Harum banget dan fresh banget Untuk yang body lotion itu mengandung sama ada gluta tiwan dan vitamin E-nya juga Serta ada kojik asid dan niacinamidnya Yang berfungsi untuk melembabkan kulit serta mencerahkan kulit Dan ini kalau dipakai tuh nggak lengket nih teman-teman Jadi cepat menyerap dalam kulit Untuk varian jolly ini terinspirasi dari parfum mewah dengan wangi black opium Jadi harumnya Harum banget Semua produk baru dari Scarlett ini kalian bisa pesan di Instagramnya Scarlett underscore wine name Semua produk ini aman karena sudah teregistrasi backpom Dan juga mendapatkan servetifan halal dari M&E Apalagi semua harganya Rp 75.000 Murah kan? Setelah kita sudah pakai semua produk dari Scarlett ini kita lanjutin kulinernya Kali ini aku lagi ada di jalan percetakan di depan Hotel Aston Dan sekarang kita mau nyobain kopi yang spesial banget Dan ada di belakang saya, ini keren banget sih Ini pas di depan pasar Mama Mama Papua ini keren banget Dan aku penasaran kayak apa sih kopinya Nah ini saya sudah langsung ngobrol sama kakaknya nih Ini kakak siapa? Kakak Kelly Kakak Kelly asli Jayapura kan? Saya asli Sarmi Oh Sarmi Di Jayapura tinggal di mana kak Kelly? Di Ampera Oh di Ampera Kalau usaha kopi ini usaha sendiri atau bagaimana? Dari Mama Pendeta Oh dari Mama Pendeta Untuk bahan-bahannya ini semua dari mana? Dari Mama Pendeta Dari Jumbangan Oh Jadi kan satu gerobat Jadi satu gerobat ini sudah lagi lola Dari Grand Economy Bantu lagi 5 Jadi ini jadi tanggung jawabnya kakak Kelly ya? Iya Jadi ini semua pengelolanya kakak Kelly yang pegang Mulai dari bahan sampai pendualan sampai uang Terus kakak Kelly sudah menikah? Sudah punya anak? Sudah Oh sudah, anaknya berapa? Anak 2 Oh ada 2 Rumahnya rumah sendiri juga? Rumah iya Tapi anak yang istri ada di Nabi Re Oh di Nabi Re Pegang berapa ini mulai dari bulan 2 Oh bulan 2 Berarti sudah sekitar berapa bulan ya? 5 bulan Iya 5 5 ya? Kalau disini ada 2 lapas aja selain kopi Hanya kopi saja kan? Kopi saja Ada merigano Terus kapucinari Sama Kopi susu Kopi susu Kalau untuk harganya kira-kira berapa? 20 ribu 20 ribu Itu semua? Semua Kalau untuk sekarang selaku berapa ini? Baru 3 Baru berapa? 3 Baru 3? Iya Kakak buka dari jam berapa? Dari pagi jam 7 Jam 7? Iya Dari jam 7 baru laku 3? Iya Sekarang baru baru terbeli saja Ada yang singgah mau beli? Tinggal tidak ya Surat tidak paksa Jadi dari pagi jam 7 Nanti selesai pulang jam berapa? Jam 8 Oh jam 8 Ini masih banyak ya? Iya masih banyak Ini kopinya ambil dari mana? Dari pegunungan bintang Oh ini kopi pegunungan bintang ya? Dari Wamena Ini dari pagi baru laku 3 ini Oke kakak ini kalau saya dibuatkan satu boleh? Boleh Siap Apa? Apa ya? Biasanya paling laris apa disini? Es kopi susu Es kopi susu? Iya Melingin yang panas Bersama saja laris Baik Boleh deh buatkan saya yang kopi susu Es kopi susu ya Ini kakak Kelly belajar sendiri kan atau ada perhatiannya? Belajar sendiri Belajar sendiri ya Lihat saja dombiki yang saya perhatikan Sambil perhatikan langsung diuji coba tes Terima kasih telah menonton! Tampilannya seperti ini teman-teman Ini agak panas Dan ini memang fresh banget Jadi kita melihat langsung Pembuatannya langsung disini kakak ya Jadi seperti ini nih Ini masih panas banget Kita langsung cobain Dan ini tuh Masih panas banget Ini lihat nih Ini segar banget sih Memang rasanya Khas kopi banget ya Jadi masih pekat ya Walaupun dikasih susu Tapi rasa kopinya masih khas sekali ya Jadi kopinya dari penggunungan bintang nih teman-teman Memang sakui sih Kakak memang andalan Walaupun bukan barista Tapi Pembuatannya tuh Aromanya masih oke Ini untuk yang es kopinya nih Waduh Ini mantep banget Ini kerginian banget Dan harganya Rp20.000 aja kakak ya Kocok dulu Jadi sampai warnanya tuh Kelihatan coklat-coklat gitu Tercampur dengan susunya nih Kita cobain langsung nih teman-teman Rasanya pas Jadi kopinya walaupun pake es Tapi tetep rasa khas kopinya tuh terasa banget nih teman-teman Keren sini Kakak jadi Hari ini baru laku 3 Berarti kalau tambah ini 2 ya Ini 1 ini berapa berat di tadi Habisnya kita kira berapa ini Ini masih Sekitar 18-an ya 18-an tambah ini berat di 20 gitu ya Oke Berarti kalau satu Rp20.000 ya Rp20.000 Teman-teman Biar bapak Ini kakaknya kan sejam berapa ini kak? Sejam 6 Berarti sedikit caranya pulang Tapi laku laku 3 ya Jadi kita Beli saja Kakak ini saya titip Ini saya titip Kakak langsung habisin Langsung pulang Ini saya titip Kakak langsung pulang Tapi ini Semua yang Mau beli kopi Kasih Kasih gratis Kasih gratis Dong kakak-kakak mereka mau minum kopi kah semua Sukses selalu buat kakak Pokoknya Semakin laris usahanya Tetap semangat Pokoknya usaha kayak gini tuh bagus ya Saya akui Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dadah Makasih ya kak Kelly Maksim 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 Terima kasih.